Fokusnya ke berita tersebut Gimana caranya meng-clean up ini Jadi ya makanya harus diketahui bahwa ada dua orang yang berbeda Supaya tidak ada kekeliruan pemerintahan dan mix up Mix up artinya gini Biodatanya dipakai istri saya Video-nya juga pakai dia Tapi ceritanya tentang orang lain Malah ada yang lebih parahnya lagi Sintia sudah memiliki suami dan anak segala macam Tapi nikah diam-diam Jadi benar-benar dicampur aduk Jadi kayak itu cukup mengganggu Sebenarnya gini kalau boleh jujur ya Saya itu Apa ya Sebenarnya Tidak ada waktulah untuk mengurusin hal ini Sejujurnya Males juga untuk direpotkan dengan hal-hal seperti ini Tapi kembali lagi karena persetujuan keluarga Kita berunding bersama-sama Ini harus secepatnya diluruskan Supaya jangan berlarut-larut Tapi takutnya kalau dibiangkan Akan semakin campur aduk Mix up semuanya Makanya kita keluarkan statement Betul Jadi tadi gimana support systemnya ya Jadi support systemnya sebenarnya gini Gimana caranya kita untuk meluruskan ini Itu yang kita pikirkan Jadi ada step-stepnya nih Kalau kita recovery plan ya Recovery-nya satu Kita kasih tahu dulu bahwa ada dua orang yang berbeda Yang kedua Kita melalui manajemen Kasih press release Jadi ada jelas keterangan Lalu yang ketiga Ternyata masih ada yang salah lagi gitu kan Nah ya kita melakukan ini Itu harapannya ke depan sih Tidak ada ini ya Tidak ada kekeliruan lagi pemberitaan Tapi saya pribadi dari manajemen juga Sudah komunikasi sama Siza Ada kemungkinan Kalau masih salah juga Kita ingin mengadu pada Dewan Pers ya Maksudnya dalam artinya disini mungkin Sangat merepotkan Bukan cuma merepotin saya Tapi teman-teman media juga Ditanya ke manajer dan ke dia Apa alasannya namanya Bersama gitu Alasannya Alasannya karena namanya Membawa keberuntungan Tapi disampaikannya bukan ke kita Tapi disampaikannya ke media Apakah dari 2019 Dan dia bilang Dia tidak tahu Ada orang yang bernama Sintia Ramlan Yang dia tahu hanya oleh Ramlan Dia sudah menggunakan nama itu Dari tahun 2019 Terus dia juga mempertanyakan Kenapa baru sekarang Ini dipermasalahkan Sekali lagi saya tugaskan Sekarang gini deh Kita mau menggunakan nama Mungkin gak sih Kita tidak mencari tahu Nama itu sudah ada yang pakai atau enggak Saya kembali bertanya deh Sama pemirsa semua Masyarakat Biar masyarakatnya menilai Mungkin gak sih Orang tersebut tidak tahu Nama itu sudah ada yang punya Orang saya Memang bukan siapa-siapa sih Tapi kalau search di google Dari tahun 2006 Nama saya sudah ada Jadi kalau dia bilang dari 2019 Agak lucu Kalau gak tahu Adakah saya Gitu kan Yang penting kenapa dipermasalahkan Karena itu Mengganggunya itu Jadi seminggu terakhir itu Memang kita sangat terganggu Kenapa katanya Penggunaan nama sudah dari 2019 Kenapa baru dipermasalahkannya sekarang Sedangkan saya Mohon maaf Dari tahun 2019 Saya gak tahu Kalau ada Saudari ranti Terus baru minggu-minggu terakhir ini Adalah berita-berita yang mengganggu kita Kita baru notice Oh ternyata ada yang pakai nama mirip Dan menyebabkan kekeliruan pemberitaan Iya gitu Respon dari Mbak Ola sendiri Sering curhat gak sih? Kenapa? Respon dari keluarga seperti apa gitu Mbak? Oh kita kan punya grup keluarga ya Responnya kita heboh juga sih Kok bisa ya Kenapa ya Kalau gitu-gitu ya Banyak pertanyaan-pertanyaan juga Cuman Lebih fokusnya Kepada kenapa Berita ini bisa sampai salah Itu sih Fokusnya Nama itu Membawa Keberuntungan Membawa kebaikan Untuk kamu Silahkan Saya bilang Saya mengeluarkan sekarang Seperti itu Tapi saya minta dia Untuk sama-sama Meluluskan ini semua Bahwa Itu berita dia Media dia Ini berita saya Kita menyayangkan Kenapa dia memilih itu Bagi lagi Itu sangat disayangkan Kenapa sih harus Menggunakan nama itu Kenapa sih Kan banyak banget ya Nama yang lain Kenapa harus nama itu sih Gitu Tapi gimana pun juga Sebenarnya dari kita Tidak melarang Silahkan-silahkan aja Ya intinya dari awal kita Tidak mempermasalahkan Kenapa namanya Atau memperpanjang Tapi tidak menutup kemungkinan Tidak menutup kemungkinan Kalau misalnya ke depannya Sepanjang berjalan yang ini ke depan Nantinya bisa merugikan Aku dan keluarga Kita tidak menutup kemungkinan Akan memproses melalui jalur kubu Tidak betul Tapi untuk sementara ini Kita mempersilahkan Berarti pas Tidak menjawab Kenapa harus nama itu Dia masih tetap degah Menggunakan itu Dia tidak menjawab Cuma saya dengar dari media Dia bilang dia tidak akan Mengganti Kita gak pernah minta juga Terus ada mungkin ada Saya pernah baca di media online Bilang kalau katanya Olahraman Pernah meminta Untuk mengganti nama Gak pernah Kita sekeluarga Saya pribadi Dan keluarga saya Semua tidak pernah Mengeluarkan statement Untuk menyuruh dia Mengganti nama Jadi kalau ada berita tersebut Itu sama Tapi persamaan namanya Atau ada perbedaan Namanya perbedaan spelling Dia C-H-I-N-T-Y-A Kalau ini C-Y-N-T-H-I-A Tapi kalau disebutnya Sintia Masih ada beberapa media Yang menggunakan nama spelling Nama saya Tapi berita dia Jadi kalau di search Di Google nama saya Ya keluarnya berita dia juga Itulah sangat mengganggu kan Sangat merepakkan Bukan cuma merepakkan Lama-kelamaan Setelah saya sudah Meluarkan statement Di sosial media Ternyata masih ada juga Media yang mungkin Belum sampai beritanya Masih ada yang masih salah Sampai dengan hari ini Untuk membuat berita tersebut Makanya kita Lakukan ini Untuk kedepannya Supaya jangan terjadi lagi Hal yang sama Mas Ada apa Sini ada lagi Yang mau disampaikan Mungkin pertanyaan Oke pertanyaan Mas Sebelumnya sudah ada komunikasi Dari beliau Atau Mempertanyakan Kenapa Memakai nama panggung Jadi pada saat Saya mengeluarkan statement Di sosial media Ada asistennya Atau medisannya Menghubungi saya Melalui dari message Terus menjelaskan Bahwa itu Bukan kesalahan dari dia Katanya Karena itu Yang membuat Pernyataan adalah Media Saya bilang Oke saya juga dari awal Tidak pernah Mempermasalahkan Dianya Saya menyayangkan Media Membawa-bawa saya Pada berita dia Lalu Saya mempertanyakan juga Saya mengeluarkan statement Bahwa Saya sangat menyayangkan Saya dan keluarga Sangat menyayangkan Kenapa dia harus Menggunakan nama panggung Mirip dengan nama saya Itu statement saya Terus saya juga menanyakan Apakah benar Nama asli kamu Adalah Mirip dengan nama saya Ternyata Dia bilang Namanya Bukan Namanya dia adalah Ranti Lili Prati Cuman itu Dan dianya juga Dianya juga menghubungi saya Melalui Direct message Terus Intinya Dia minta maaf Dia minta maaf Kalau ada salah Saya bilang Kembali lagi Saya tidak ada Masalah dengan Orang tersebut Saya bilang Kalau memang Nama itu Membawa